Sebanyak 3.745 penumpang tercatat berangkat dari Terminal Induk Bekasi hari ini, Senin 8 April 2024. Berdasarkan pantauan di lokasi, para penumpang terlihat antre di depan kios-kios penjualan tiket armada bus. Kepadatan ini terlihat khususnya di area parkir armada bus tujuan Sumatra. Beberapa penumpang sudah menunggu sekitar 1 hingga 2 jam dari jadwal keberangkatan seharusnya. Salah satunya, Sindi dia dan sang suami sudah menunggu bus sejak pagi tadi. Adapun jadwal keberangkatan bus diperkirakan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun, hingga pukul 13 WIB bus jurusan Bekasi Lahat Sumatra Selatan ini belum kunjung datang. Bus terlambat datang lantaran kepadatan yang terjadi di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Kepala Terminal Induk Bekasi Hermawan mengakui adanya keterlambatan keberangkatan bus. Hal tersebut disebabkan armada bus yang terjebak macet khususnya di Pelabuhan Merak. Hermawan mengatakan arus puncak mudik di Terminal Bekasi terjadi pada Sabtu 6 April 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!